Intro Akhirnya kembali lagi di hari minggu Hari ini masih jalan-jalan di area Yogyakarta kota Yap, Yogyakarta tidak hanya menawarkan wisata alam Tetapi juga menawarkan kampung wisata Salah satunya adalah kampung wisata Purbayan Lokasinya berada di Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta Bagi masyarakat kota Yogyakarta Pasti sudah tidak asing lagi dengan nama satu ini Tapi, tahukah kamu? Jika kampung Purbayan diambil dari nama Pangeran Purboyo Yang merupakan putra dari penembahan Sinopati Objek wisata Purbayan kental dengan bangunan bersejarah Dari sekian banyak potensi wisata yang ada di sana Saya tertarik dengan kampung Alun-Alun Yap, kampung Alun-Alun adalah lingkungan pemukiman Yang terdiri dari sembilan rumah juglo Daya tarik dari kampung Alun-Alun ini adalah Memiliki ruang antara pendopo dan dalam rumah juglo Yang saling sambung menyambung membentuk gang Wah, wah, wah Unik juga ya Sebagai masyarakat Jawa yang kental akan keramah tamahan Kampung Alun-Alun ini bukti dari kerukunan antar warga Dan jika diperhatikan dari bangunan ini Sebenarnya ruang yang membentuk gang Kemudian diampit oleh gerbang Pada kedua ujung memiliki hak milik tanah pribadi Karena bangunan yang cukup unik Maka pada tahun 1986 Muncul istilah lain yang disebut dengan Between the Gate Dan setelah kita ke sini Saya akan mengajak teman-teman online Perindah ke situs sejarah Keraton Mataram 1509 Nah, di sini jika teman-teman lihat Ada bangunan rumah di tengah-tengah jalan Dan di kanan kirinya masih kental dengan pohon besar Bangunan di tengah ini disebut dengan Batu Gilang yang konon katanya Sebagai singgah sana panembahan sinopati Untuk beristirahat Kemudian di situs ini juga Ada yang namanya batu kateng Dimana di dalamnya terdapat batu Yang dulunya digunakan untuk Raden ronggo bermain Dan saya pun pindah tempat Ke belakang makam kota gede Untuk lebih lengkap Kilas cerita makam kota gede Bisa dilihat di episode Wisata kota gede kerajaan Mataram Di Jawa Tengah ya Nah, untuk teman-teman yang mau datang Ke makam kota gede Harus menggunakan pakaian adat Dan jika teman-teman di belakang Makam kota gede Teman-teman bisa Foto-foto ciamik dan estetik Seperti ini Karena disini banyak spot-spot yang menarik Untuk background foto Tapi jangan lupa Untuk tetap Utamakan sopan santun Dan sepertinya kita Pindah tempat lagi Disini ada objek wisata Tepatnya di sisi rumah persik Ada objek wisata yang namanya Langgar duur Langgar duur adalah Langgar keluarga yang berada Di loteng atas Kenapa diletakkan di loteng atas Karena loteng dianggap Sebagai tempat paling atas Dan paling terhormat Konstruksi bangunan Langgar duur ini Terbuat dari Kayu Yang ditopang kolam tembok Menariknya Pada masa Kraton Mataram Islam Langgar duur Adalah langgar Yang membentuk Lingkari Kraton kota gede Kalau zaman sekarang Analoginya Seperti Masjid Patok Negoro Sayangnya Langgar duur Di kota gede Yang tersisa Hanya tinggal dua Semoga tetap lestari ya Bagaimana Kampung Purbayan Menarik bukan? Eh Tunggu dulu Sebenarnya Kampung Purbayan itu Sendiri Masih banyak lagi Usaha UMKM Dan kerajinan Yang khas Dan turun temurun loh Mungkin di lain kesempatan Akan kita sambung Dan Thank you Udah ngikutin Jalan-jalan online Hari ini Dan Tunggu episode Yang akan datang Dan bye-bye Terima kasih